In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Kita memujinya dengan sebesar-besar pujian Karena atas limpahan taufik serta rahmatnya Kembali kita bisa mengkaji kitab ini Khulasatu ta'zimil ilmi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Usaymi Hafidhahullahu ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin yang ke-18 Beliau Hafidhahullahu ta'ala mengatakan Al-maqidu tasi'a asyara Syaghafu al-qalbi bil-ilmi wa ghalabatuhu alaihi Simpul pengagungan terhadap ilmu yang ke-18 Kecintaan dan kerinduan hati terhadap ilmu Serta penuhnya hati tersebut akan kerinduan dan kecintaan kepadanya Beliau Hafidhahullahu ta'ala mengatakan Seseorang yang tulus dan jujur dalam menuntut ilmu Serius ingin mendapatkan ilmu Maka itu berkonsekuensi kepada kecintaan terhadap ilmu Yang mengharuskan dia untuk mencintai ilmu Wa ta'alluqal qalbi bihi Mengharuskan dia Mengharuskan hatinya untuk Bergantung kepada ilmu tersebut Seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat ilmu Sampai kenikmatan yang dia rasakan Kenikmatan terbesar yang dia rasakan adalah pada ilmu Dan kelezatan ilmu itu hanya bisa diraih dengan tiga perkara Ketiga hal ini disebutkan oleh Abu Abdillah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Ahaduha yang pertama adalah Badlul was'i wal jahdi Mengerahkan, mengupayakan Segenap usaha Bahkan belum perlu berkorban Untuk meraih ilmu tersebut Wa thaniha sidukut talab Tulus dan jujur Serta serius Dalam menuntut ilmu Wa thalithuha Dan yang ketiga adalah Sihatun niyati wal ikhlas Niat yang benar Serta ikhlas Dalam menuntut ilmu Wa la tatimmu hadihil umur thalathatu Ketiga perkara ini Tidak akan sempurna Illa ma'a daf'i kulli ma yushgilu anil kalbi Kecuali dengan menghalau Segala sesuatu Yang bisa menyebukkan Hati Ya Dari Meraih ilmu Inna lathat al-ilm Fawq lathat al-sultani Wal-hukmi Sesungguhnya Kelezatan ilmu Itu melebihi kelezatan Kurusi kekuasaan Al-lati tatatalla'u ilaiha nufusun kathiratun Yang mana Banyak jiwa manusia Mencari Nikmat kekuasaan tersebut Wahkan Demi meraih Nikmat kursi kekuasaan tersebut Orang rela Mengorbankan Harta yang sangat banyak sekali Wahkan Tiga Untuk Menumpahkan darah Itulah sebabnya Mengapa Para raja Atau orang-orang yang berkuasa Mereka merasakan Kehampaan Dalam diri mereka Dan mereka rindu Akan kenikmatan ilmu Wathuhissu faqdaha Mereka merasakan Kehilangan Lezatnya ilmu tersebut Wathatlubu tahsilaha Dan mereka pun Bahkan berusaha untuk Meraih kenikmatan tersebut Qila li abi ja'far al-mansur Dikatakan kepada Abu ja'far Al-mansur Al-khalifat al-abbasi Al-mashhuri Al-ladhi Kalat mamalikuhu Tamla'u Sharka wal-garbah Beliau adalah Salah seorang Khalifah Abbasiyah Yang sangat terkenal Yang mana Wilayah kekuasaannya Itu terbentang Dari timur sampai barat Dikatakan kepada beliau Hal baqiyah min laddatid dunia Di atas Di atas singgah sana Kekuasaannya Kerajaannya Kemudian beliau Mengatakan Baqiyat khaslatan Tersisa satu lagi Fayaqululul mustamli Atau rawi hadith Al-mansur Menginginkan Kenikmatan yang dirasakan oleh Para ulama Ketika Mengajarkan Atau menyampaikan Hadith-hadith Wa mata umir al-qalbu Biladdatil ilmi Ya Manakala Hati sudah dipenuhi Dengan Nikmatnya ilmu Sakatat Laddatul adati Wadahalatin nafsu anha Maka Menjadi sirna Kenikmatan Duniawi Dan Kenikmatan Duniawi tersebut Lenyap Dari Hati Atau terlupakan Bal Tastahilul Alamu Laddatan Bi hadith Laddah Bahkan Sangat Mungkin Penderitaan Rasa sakit Itu akan Berubah menjadi Kenikmatan Kelezatan Gara-gara Kenikmatan Ilmu Ini Allahu Akbar Khutifillah Rahimani Warahimakum Allah Demikianlah Sheikh Hafizullah Menjelaskan Kepada kita Bahwasanya Seorang yang Tulus Dan serius Dalam menuntut Ilmu Maka Pasti Hatinya akan Mencintai Ilmu tersebut Dan Jika dia telah Mencintai ilmu Dia akan Merasakan Kelezatan Yang bahkan Para raja Sangat ingin Merasakan Kelezatan Tersebut Semoga Allah Menganugerahkannya Kepada kita Hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!